Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Bintang TV bersama saya Bintang Layo Nah kali ini Bintang TV membuat tutorial Mungkin kalian sudah tahu dengan Bintang TV Bintang TV membahas semua dari musik, tutorial, edukasi, wisata, dan lain-lain Kali ini kita membuat tutorial semoga bermanfaat untuk teman-teman Yaitu mengecas aki mobil atau motor menggunakan casan laptop Oke ini casan laptop sudah kita sediain Terus tang, kotong, sama kabel Nah kabel ini ya seperlunya berapa Butuhnya berapa meter Ini hanya sampel contoh kita menggunakan lebih kurang 1 meter Kayaknya sampai 1 meter Nah dengan catatan Kan biasanya aki atau baterai motor mobil kita itu kan 12V ke atas ya Nah kita perhatiin di casan laptop Itu di laptop biasanya minimal 12V Atau 19V seperti yang punya saya ini Toshiba, merk Toshiba, charger laptop merk Toshiba Ini 19V Nah jadi sangat mempuni untuk mengecas baterai mobil yang 12V ya Tapi bukan yang baterai, yang mobil truk Mobil truk itu biasanya 24V ke atas kayak gitu kan Itu gak bisa Jadi kita Ngecasnya Baterai-baterai mobil-mobil pribadi kayak gitu kan Yang 12V kayak gitu kan Biasanya kan mobil-mobil Avanza, Xenia, Innova Itu kan semuanya 12V Nah ini bisa Apalagi motor, motor itu 12V juga Jadi bisa Jadi intinya itu yang mobil yang baterai atau akinya itu 12V Pertama-tama Yaitu Siapkan Kabel Plus minus ya Kita potong Kita buka seperti ini Kita bagi dua ya Nah bagi dua seperti ini Seberapa perlunya Kayak gitu kan Nah kita Baik di ujung ini Sama di ujungnya juga Dibikin Terbuka kayak gitu kan Jadi untuk plus minusnya warna merah Ya Untuk Api Warna putih Dipotong Dikuarkan kabelnya Kita keluarin Caranya sangat mudah Tapi ini Tidak apa Tidak dibuat permanen Mungkin kalau misalkan ada yang jepitan itu Itu lebih mudah Tapi Bisa tidak ada penjepit untuk Ke baterai Biasanya kan Charger Nah dipotong seperti ini Nah kan kalau di kepala Apa namanya Charger ini kan Charger laptop ini kan Ya seperti ini Nah Untuk di bagian luar ini Ini Minus Min Masa Nah untuk bagian dalam itu Plus Nah jadi Yang untuk di Bagian Ini kita potong juga Dua-duanya ya Kita potong Dua-duanya Kita keluarin Kabelnya Ini sangat bermanfaat sekali Ini ada beberapa Hari yang lewat Mobil saya Kehabisan baterai Ya Kehabisan aki Jadi saya bikin solusi Gimana Charger tidak ada Charger ini Tempat Charger aki itu jauh Jadi Saya lihat Ada charger laptop Ya di rumah Jadi Saya menfaatkan Kayak gitu Nah jadi caranya Gini aja Nah caranya begini Nah Ini minus Yang warna merah Apa Yang warna putih Atau warna apa Pokoknya Itu untuk bagian Kita Apa Kita lilitkan aja Seperti ini Untuk bagian luarnya Untuk min Nah seperti ini Nah yang penting dia Dapat aja Nggak perlu Permanen sih Alakadar aja Oke Nah itu untuk bagian luar Untuk bagian dalam Kita seperti ini Nah kita lipat Kita pendek Secukupnya Lebih kurang Kalau untuk yang plus ini Lebih kurang Satu jari Satu senti Satu senti setengah Satu senti lah Lebih kurang Nah kita Kita masukkan ke sini Ke Dalam Nah Jadi posisinya Seperti ini Seperti ini Kendor Kita kencang lagi sedikit Nah Jadi lebih kurang seperti ini Yang plusnya Bagian dalam Satu kabel di bagian dalam Minusnya di luar Nah kayak gitu Nah seperti ini Sesimpel itu Nah terus Yang ke Baterai atau akinya Sama Kita buka Seperti itu Kita Kita belas Secukupnya Untuk Nyampe ke Baterai kan kanan kiri itu Nah kita Potong secukupnya Ini karena untuk Contoh aja Jadi mungkin Mudah dimengerti Untuk teman-teman ya Nah kayak gitu Triplus minus Nah yang plus Ke plus Yang di luar ini Ke min Ya Yang bagian tengah ini Ke plus Dipotong seperti tadi Nah ditempelin Kayak gitu Ini plus Minus Nah seperti itu Ini contoh misalnya Ini plus Tempel Minus Dililitkan Dililitkan Bukan ditempel Maksudnya Dililitkan Seperti tadi Dililitkan Sudah misalkan Dililit Ini ke baterai Contohnya tadi Nah ini colokkan ke listrik Colok ke listrik Misalkan ini contoh Sudah kita colokkan Ini hanya contoh aja Nah listriknya jauh Jadi gak kita colok Nah lebih kurang kayak gitu Jadi Hanya seperti ini aja Gak usah permanen kok Cukup kayak ini Sudah bisa Charger Nah Yang plus Masukkan ke dalam Jangan sampai Ada yang apa Serabutnya itu Ke Arah luar sini ya Jangan sampai nempel ya Nah lebih kurang Secukupnya Seperti ini Nah mungkin Kawan-kawan bisa lihat ya Tuh Seperti ini aja Oke Kalau bila sudah seperti itu Tempelkan Ke aki Yang Plus Yang tengah Ke plus Yang di luar itu ke min Nah Setelah ditempel Tunggu aja Sekitar Lebih kurang 5 sampai 10 menit Jangan lebih kok Yang penting kan Cukup untuk Ngecas Sekian persen aja Yang penting untuk bisa Start mobil Atau start motor aja Nah jadi Tunggu Sekitar lebih kurang 10 menit Setelah 10 menit Lepas Dia sudah Mengecas Ke Baterainya Langsung Start mobil Atau motornya Insya Allah Langsung bisa Karena sudah saya coba Beberapa hari yang lalu Kebenaran mobil saya mogok Baterainya habis Dengan cara ini Saya mengecas baterai Dan Ternyata Bisa Nah jadi Video kali ini Itulah Lebih kurang Sebuah tutorial Mengecas Baterai Aki Mobil atau motor Dengan Casan Lektop Atau charger Lektop Mungkin sekian saja Video kali ini Semoga bermanfaat Thanks for watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bintang TV I've been dreaming Nodding my head Like I've seen it A life worth living Is a life with me